Pada bulan November 2018, aku mengikuti lomba film di kota Bandung untuk mewakili kampus. Bersama dua temanku, sebut saja Hervis dan Andra. Setelah acara lomba selesai, kami bertiga memutuskan untuk stay satu hari di Bandung dengan niat untuk sekalian jalan-jalan. Singkat cerita, kami menemukan sebuah hotel yang harganya cukup terjangkau dan tidak terlalu jauh dari tempat diselenggarakannya acara lomba yang kami ikuti. Kami mendapatkan hotel tersebut melalui aplikasi online. Dan tentu saja, kami juga langsung booking hotel itu melalui aplikasi tersebut. Setelah berjalan kaki sekitar 200 meter, sampailah kami di depan hotel itu. Dan kami bertiga cukup kaget. Karena hotel itu terkesan sangat kotor dan sepi. Tidak ada pengunjung satupun yang terlihat di sana. Hervis mulai merasa takut dan sudah memiliki perasaan yang tidak enak. Tapi, apadah ya, kita sudah terlanjur membayar hotel tersebut lewat aplikasi. Setelah aku meyakinkan diri dan kedua temanku, akhirnya kami memutuskan untuk masuk dan menuju ke resepsionis. Sesampainya kami di resepsionis, suasana semakin terasa aneh. Karena hotel itu benar-benar sepi sekali. Kami pun check-in dan mendapat kamar nomor 508. Kami bertiga masuk ke dalam lift untuk menuju lantai 5. Lift itu terasa sangat kecil. Mungkin hanya cukup untuk 4 orang saja. Selain itu, lift tersebut juga terkesan cukup tua. Bahkan, saat bergerak naik, lift itu mengeluarkan bunyi dicitan. Setibanya di lantai 5, pintu lift terbuka. Dan saat itulah, kami terkejut. Karena ternyata, ruangan di lantai 5 sangat gelap dan sepi. Hanya ada satu sumber cahaya, dan itu dari luar, yang masuk melalui ventilasi. Hafiz dan Andra sudah mulai takut dan tidak berani mencari kamar. Karena kamar nomor 508 ini cukup jauh dari lift. Dan berada di dalam lorong kecil yang gelap. Aku pun memberanikan diri untuk mencari kamar itu sendiri. Dan memanggil Hafiz dan Andra setelah menemukan kamar tersebut. Setelah masuk kamar, kami bertiga lagi-lagi dikejutkan dengan kamar yang terkesan kotor dan bernuansa horor. Dengan ragu, aku dan Andra masuk ke dalam kamar, lalu duduk sejenak. Sedangkan Hafiz hanya berdiri di depan pintu karena takut. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja Hafiz ketakutan. Dia bilang, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati kamar dari arah kanan. Padahal kamar kami berada di ujung lorong. Dan arah kanan kamar kami adalah jalan buntu. Seketika kami bertiga langsung memutuskan untuk pindah ke hotel lain. Dan segera keluar dari hotel tersebut. Saat kami bersiap kembali untuk pergi dari hotel itu, Andra yang sedang mengikat tali sepatunya di ambang pintu kamar tiba-tiba berteriak kaget karena melihat sesuatu. Dengan sigap, aku langsung menghampiri Andra. Dan ternyata, di pintu kamar yang terletak di depan kamar kami, terdapat bercak merah seperti darah yang berbentuk telapak tangan. Seketika kami bertiga ketakutan dan lari menerusuri lorong, kemudian langsung masuk ke dalam lift. Tapi anehnya, tiba-tiba saja lift itu tidak bisa digunakan. Padahal baru beberapa menit lalu kami pakai. Karena panik tanpa pikir panjang, kami langsung keluar lift untuk menuju tangga. Dan kami dikejutkan lagi oleh dua bapak-bapak yang tiba-tiba ada di hadapan kami entah dari mana. Mau cek out mas? Kata salah satu dari bapak-bapak tersebut. Tanpa menjawab, kami terus berlari menuruni tangga. Sesampainya kami di depan resepsionis, dengan wajah panik dan tergesa-gesa, kami cek out dengan alasan seadanya. Kami sempat merasa aneh dengan wajah resepsionisnya yang sedikit tersenyum. Seakan dia tidak mempersoalkan kepanikan di wajah kami dan check out yang begitu cepat. Senyum tersebut lebih terkesan bahwa resepsionis itu tahu apa yang terjadi pada kami. Setelah keluar dari hotel tersebut dan sampai di hotel yang baru, aku mencoba browsing dan mencari tahu tentang hotel itu. Dan ternyata, hotel itu pernah terbakar hebat pada tahun 2003. Dan tiga orang meninggal dari kebakaran itu. Yang mengejutkannya lagi, ternyata hotel itu sedang dalam keadaan dijual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!